Dalam cerita kehidupan setiap manusia, pada hakikatnya telah tertulis lengkap di dalam sebuah kitab yaitu Loh Mampus Tanpa ada satu celah hukum pun yang belum terisi dengan catatan peristiwa ataupun kejadiannya Demikian juga dengan perkara sifat-sifat manusia dan sifat-sifat sekena makhluk lainnya Baik sifat-sifat fisi maupun fisi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Barang siapa yang menyukur nikmatku, maka akan aku tambah nikmatnya Barang siapa yang tidak menyukur nikmatku, ingat azabku lebih pedih Ibrahim ayat 7 Kita hidup di gunung merindukan pantai Kita hidup di pantai merindukan gunung Di kalah kemarau kita tanya kapan hujan Di musim hujan kita tanya kapan kemarau Diam di rumah inginnya pergi Setelah pergi inginnya pulang ke rumah Waktu tenang cari keramaian Waktu ramai cari ketenangan Ketika masih bujang, mengeluh ingin segera menikah Sudah menikah, melirik kebun tetangga mengeluh belum punya anak Setelah punya anak, mengeluh biaya hidup dan penipikan Saudaraku Ternyata sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki Tampankah kebahagiaan akan didapatkan Kalau kita hanya selalu memikirkan Apa yang belum ada Tapi mengabaikan Apa yang sudah kita miliki Mungkinkah selebar daun yang kecil Dapat menutupi bumi yang luas ini Menutupi telapak tangan saja Tunggu sulit Tapi kalau daun kecil ini menempel di mata kita Maka tertutuplah bumi Begitu juga bila hati ditutupi pikiran buruk Sekecil apapun Maka kita akan melihat keburukan di mana-mana Bumi ini pun akan nampak buruk Janganlah menutup mata kita Walaupun hanya dengan daun yang kecil Jangan menutupi hati kita Dengan sebuah pikiran buruk Walau hanya seutupu Syukurilah apa yang sudah kita miliki Sebagai modal untuk memuliakannya Karena hidup adalah waktu yang dipikirkan Dan harta adalah amanah yang dipercayakan Yang semuanya itu akan dimintai pertanggung jawabannya Bersyukurlah atas nafas yang masih kita miliki Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki Dan bersyukurlah dan selalu bersyukur di dalam segala hal Sekianlah semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh